Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Provinsi Bali, Persibali, Igusti Ngura Ano menyatakan penambahan kapasitas tempat tidur isolasi maupun ICU di rumah sakit untuk pasien COVID-19 menjadi langkah antisipasi lonjakan kasus. Dengan demikian, persoalan keterbatasan tempat tidur dapat diatasi sehingga penanganan pasien COVID-19 bisa dilakukan dengan maksimal. Penambahan kasus di luar Bali membuat Bali harus benar-benar mengantisipasi situasi ini baik dengan pengawasan yang ketahat di pintu-pintu masuk Bali. Ketua Persibali Provinsi Bali mengatakan seluruh rumah sakit perunjukan COVID-19 di Bali sudah sangat siap untuk hal itu. Segala kesiapan baik kamar, oksigen, dan tenaga medis sudah disiapkan dengan baik sehingga mempermudah pelayanan pasien. Seandainya kasus COVID-19 terus meningkat, dampaknya diantaranya adalah kekurangan tempat isolasi, kelelahan SDM, dan keterbatasan kelengkapan kesehatan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya sudah menyiapkan berbagai solusi diantaranya menunjuk RS khusus yang berkoordinasi dengan diskus Bali sehingga semuanya bisa ditangani dengan baik. Kasus mulai meningkat, bahkan adanya sudah masuk varian baru B.1.6.1.7 dari varian Delta. Nah itu tentu mengkhawatirkan kita juga di Bali karena laluintas Bali-Jawa dekat sekali. Jadi untuk itu kita sudah bersiap. Bahkan kita di Bali sudah merapatkan barisan bagaimana kesiapan rumah sakit menghadapi lonjakan kasus COVID-19 ini. Jadi kita sudah ada toolnya, ada penilaiannya itu hampir 90 persen sudah siap. Jadi itu namun demikian ya kasus terus berangkat, tentu bor kita juga terus meningkat. Jadi antara kami bisa bacakan antara bulan akhir Juni sudah 43 hampir untuk isolasi dan 48 untuk ruang ICU. Ini meningkat sudah, seru balik. itu di akhir Juni. Dalam situasi yang sulit ini tidak boleh ada yang saling menyalahkan. Pemerintah, swasta, dan masyarakat semua harus bersatu padu melaksanakan peran masing-masing dengan tetap menerahkan prokes dengan baik. Putra Ratna, Bali TV Pemerintah, Bali TV Pemerintah, Bali TV Pemerintah, Bali TV Pemerintah, Bali TV